Saya mohon maaf sedang sebesar-besarnya. Kehilapan saya kemarin sore terkait permasalahan di Jalan Jendrawasi depan Toko Bangunan. Polisi mengamankan tiga orang Oknum Ormas yang diduga melakukan pengancaman ke pemilik Toko Bangunan di Pasar Senggol, Makassar. Diberitakan sebelumnya pelaku tersebut mengancam akan mengempeskan kendaraan milik pemilik Toko. Baru-baru ini, pria tersebut meminta maaf atas perbuatannya. Video tersebut viral di media sosial. Pria tersebut mengaku tidak ada niat melontarkan pernyataan berunsur Sara terhadap pemilik Toko tersebut, bahkan tidak ada maksud untuk melakukan provokasi. Saya mohon maaf sedang sebesar-besarnya. Kehilapan saya kemarin sore terkait permasalahan di Jalan Jendrawasi depan Toko Bangunan. Dan tidak ada siapunya niat itu untuk mau memprovokasi bau-bau suku, bangsa, dan ras. Tidak ada. Saya minta maafnya sebesar-besarnya. Surat Tugur tiga kali. Surat Tugur itu dari pemerintah itu. Jangan lupa lain sini, persewakan darah. Partilah. Lewat jam malam ini kasih kempes banyak. Kasih kempes saja. Kasih kempes, nih. Kasih kempes. Pancasila lah. Kau lawan berpunuh Pancasila. Kau lawan. Ini orang masin terbesar, makasih. Kalau memang melanggar orang punya depan rumah, dia punya hak. Pancasila. Kenapa Pancasila?